musik 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 ini tuh ujian nasional yang biasa gitu loh jadi kita ketemu di Inggris gitu pakai pencil 2B karena kan sekarang udah canggih nih ya pakenya UNBK misalnya berbasis komputer atau CBT ya komputer musik 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 Halo semuanya kembali lagi di channel youtube nya Karin ya tadi telah janji ya kita ada janji kalau misalnya di video kali ini mau bahas atau mau ngasih nih gimana tahap-tahap seleksi untuk masuk di politeknik ilmu pelayaran bisa bagi-bagilah tipnya atau ilmu untuk masuk bisa masuk ke PIP Semarang boleh gak kak? boleh kak oke tahap pertama sampai tahap terakhir tahap satu tahap satu itu apa ya kak? administrasi JAS administrasi itu adalah tahap pemberkasan pemberkasan yang disiapin apa aja sih? biasanya dari kelurahan etes tempat terus akte kelahiran terus nilai ijasa SKH UN dan tentunya surat keterangan lulus dari sekolah ya itu yang paling penting dan formulir pendaftaran dari politeknik ilmu pelayaran Semarang dan yang paling penting lagi adalah membayar administrasi pembayaran pendaftaran di politeknik ilmu pelayaran Semarang yang kedua adalah siapin tes tertulis yang namanya tes tertulis itu di PIP ada tiga jurusan yang nautika, teknika, dan ketata laksanaan angkutan laut dan ketabuhanan atau yang biasa disebut KLK ya yes, KLK nah disini teknik nautik dari SMA itu harus SMA IPA kalau yang KLK jurusan IPS bisa untuk yang SMK pelayaran atau SMK teknik mesin bisa ngambil di teknika kalau SMK yang jurusannya nautika ya nggak mungkin kan di teknika iya bisa itu juga bisa terus untuk bahan selanjutnya yaitu dastertulis kita harus pelajari yang namanya kemampuan dasar dari TKD TPA potensi akademik terus juga pelajaran biologi fisika matematika ini ya ini ya bahasa Inggris bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tadi penting jadi untuk yang IPA sendiri itu tes-tesnya ya selama aku mengalami mengguti tes waktu sepecatan kemarin waktu tahun 2014 yang lalu setelah itu tahap ketiganya adalah tes wawancara oh sorry tes kesemaptaan kesemaptaan itu apa aja kudek nah kesemaptaan ini adalah yang meliputi lari 12 km 12 menit kalau lari 12 menit terus ada push up 1 menit push up 1 menit terus ada apa ya berenang berenang itu kalau berenang itu gaya pepes ya terserah ya yang penting bisa renang sampai itu kasih waktu nggak itu nggak dikasih limit yang penting jaraknya berapa meter tuh renangnya cuma sedikit aja sih kalau nggak salah 15 atau 20 meter handex sebenarnya edek banget itu terus next itu yang keempat adalah tes psikotest nah disini tes psikotest itu biasanya banyak sekali yang membangin peserta para pendaftar gitu kan tes psikotest ya nah disini harus bisa dipelajari di asal kembali psikotest yang harus disiapin sejak gini sebelum kamu mendaftar apa aja yang harus disiapin karena psikotest itu tergantung pada keperbedaan masing-masing psikotest itu nggak ada salah bener yang menilai itu adalah bagian dari psikotestnya itu jadi apakah keperbedaan kamu bermasalah atau tidak itu tergantung pada psikotest kan gitu ya kok iya iya betul-betul kemudian tahap selanjutnya tahap selanjutnya yaitu wawancara tes kesehatan udah belum? belum nah tes kesehatan dulu jadi tes kesehatan dari psikotest berarti langsung kelanjut kalau misalnya lanjut ke tes kesehatan nah tes kesehatan ini siapin nih dari sebelum mendaftar kesehatan apa aja sih kekurangan kamu kekurangan kamu sebagai contoh di gigi nih gigi ada yang berlubang nah kalau cuman lubangnya sedikit lebih baik segera ditambal karena kalau tidak ke dokter gigi kalau tidak dicegah nanti malah berbahaya untuk menjalan kemana-mana dan itu menjadi penilaian juga ya bagi tim kesehatan kalau misalnya gigi kalian itu bermasalah gitu terus tes kesehatan ini juga perlu diperhatikan banget yaitu pola makan karena dari pola makan itu bisa mengakibatkan tidak sehatnya kita atau apa aja kadang kita makan gorengan pun bisa bikin radang nah itu juga bisa mempengaruhi karena itu menimbulkan kayak amandel dan sebagainya gorengan jadi mulai sekarang kurangin ya bukan aku untuk mencegah kalian gak makan gorengan ya enggak boleh makan gorengan tapi setidaknya dibatasi lah ada porsinya porsinya dibatasi yang tau batas porsinya ya kamu sendiri kita makan segini cukup lah hanya untuk rasa ingin makan bukan rasa hobi makan beda ya terus terus saya hobi makan terus apalagi ya abis itu tes kesehatanya itu aja ada rongsen juga pokoknya kalau iya nih kalau cowok-cowok itu kan banyak anak SMA sekarang anak-anak SMP itu udah pada doyan ngerokok terus mungkin sampai sekarang ngerokok itu mungkin sudah hal yang tidak tabu lagi gitu jadi itu mau mengalui gak sih kalau orang-orang yang misalnya ngerokok kalau rokok dari tes kesehatan pasti tahu pasti kebeteng tapi di sisi lain tergantung dari masing-masing arahnya iya masing-masing tingkatnya tingkatnya jadi kalau seandainya kamu merokok dan mengganggu alat pernafasan kamu kamu waktu udah lolos nih kamu akotawan atau kamu lolos tapi pada waktu kamu nanti pendidikan yang merasain kamu sendiri iya betul jadi ya sebaiknya kalau memang merokok aktif ataupun masih suka merokok dikurangin dikit-dikit masalah jadi yang penting itu persiapannya sih itu kalau aku sejauh itu kan emang aku emang gak merokok ya jadi tenang lah gak gak terlalu memikinkan itu karena masih banyak hal-hal yang harus aku persiapin waktu itu dibanding itu jadi selanjutnya itu abis tes kesehatan juga ada tes kaki bentuk kakinya O atau X bentuk kaki itu sudah memengari ya iya bentuk kaki terus dari bentuk kaki yang bebek yang katanya bentuk kaki bebek itu kan rata nih kalau mitosnya kalau rata itu kan kayak gak kuat jalan gak kuat lari gak kuat lari dan lain sebagainya nah ditakutkan seperti itu jadi persiapan dari memang dari sini gitu kalau tinggi badan berat badan kalau berat badan lebih gede daripada tinggi badan itu gimana maksudnya kalau gak ideal ya dalam arti gendut gitu gak masalah bisa selama dia masih mampu buat ngelakuin semua tes tes yang ada yang penting tingginya memenuhi persyaratan tapi tingginya maaf berat badannya itu melebihi tidak gak apa-apa gak ideal gak apa-apa yang penting tingginya itu yang penting kamu mampu mampuni mampuni bisa ikut tesnya lolos oh iya kemudian disitu setelah kamu tes kesehatan itu lanjut ke tes ke tes wawancara wawancara nah disitu adalah wawancara kita face to face nih gak ada yang namanya ada peserta satu peserta dua gak ada satu face to face gitu satu orang lawan satu gitu jadi kamu bener-bener ditanyain disitu motivasi kamu apa kamu harus punya motivasi buat masuk ke situ apa sih motivasi yang bisa buat kamu masuk ke situ ya yakinin aja si wawancara kalau kamu itu bener-bener layak untuk masuk ke situ gitu sih dan apa ya yang wawancara itu apapun yang di perintah sama si wawancara lakuin aja dulu karena itu emang ada sedasar perintah kalau kamu menolak berarti kepribadian kamu itu orang yang susah diatur jadi ya lakuin sesuai step by stepnya kalau memang disuruh nyanyi marah nyanyi kalau memang kamu hobinya kayak pencaksilat terus kamu disuruh meragai pencaksilat it's okay no problem gitu loh jadi jangan pernah malu untuk ngelakuin sesuatu hal yang tidak membuat kamu malu gitu malah jangan sampai kamu bikin malu diri kamu sendiri lewat yang kamu ah gak mau ah gak mau gitu so your soul tunjukkan jiwa kamu di waktu wawancara itu yang penting attitude kamu baik dan kalau aku tips buat wawancara jangan pernah kamu sedikit lengah untuk tidak menatap si wawancara jadi harus natap ya bukan terlalu deket kayak gitu juga jadi face to face gitu kan jadi ya natap matanya ya sesuai dengan karakter kamu sendiri jangan dibuat buat jangan pernah jadi orang lain be yourself ya kan tunjukin kalau kamu itu memang layak dan mumpuni mumpuni buat masuk disitu beri keyakinan kepada si wawancara saya mampu saya bisa jadi ini udah si itu aja sambil menunggu pantukir nanti beberapa bulan baru diumumin semuanya yang masuk sebagai taruna PIP selara kalau masuk kalau disana saya mau tanya satu lagi ya terakhir itu sistem gugur atau gugur? kalau waktu 2014 yang lalu itu aku nggak sistem gugur jadi kita ngelakuin tes semuanya dulu baru pada maksud pantukir pengumuman akhir itu kita diumumin langsung jadi semua bisa merasakan setahap-tahap itu? semua bisa merasakan semua tahap tahap tes yang ada disana selanjutnya pengumuman akhir adalah pada waktu pengumuman kamu diterima atau tidak gitu jadi nggak ada ya maksudnya sudah di berarti itu pendaftaran dimulai ketika sudah pengumuman SMA keluusan SMA atau sebelum apa pembukaan itu dibuka sebenarnya ini sudah dibuka dari awal ini sebelum kamu tes ujian nasional sebenarnya bisa dipersiapkan mulai dari berkas-berkas yang gampang dulu online apalagi sekarang lebih mudah online dan kamu juga bisa akses lewat HP bisa akses lewat tablet ataupun lewat laptop-laptop dari kalian sendiri gitu sistemnya online sekarang sudah diakses juga jadi nggak perlu ribet kalian panas-panasan dan lain sebagainya ngurus ke apa politetiknya atau buat ambil formulirnya itu udah sekarang-sekarang mudah serba gampang lah ya tidak mencoba atau tidak dapat formulir karena sekarang sudah keeper mudah guys kalau kamu punya mimpi raise your dream gitu ya cape lah mimpi kamu gitu gimana? kuas? jadi itu adalah penjelasan tahap-tahap tahap untuk bisa masuk di seleksi si pecatar politeknikimu kelayaran Semarang semoga semoga masih banyak bibit-bibit yang luar biasa buat teman-teman adik-adik yang punya motivasi tinggi buat masuk ke TV Semarang buat bisa banggain kedua orang kuat tentunya dan tetap kuatkan tekat tebalkan niat dan tentunya tetap tersenyum in every place jangan pernah bersedih kalau memang gagal besok bisa coba lagi gagal coba lagi kesempatan itu datang dimanapun kita berada jadi jangan sia-siakan kesempatan itu mungkin yang nya itu ya kak ya ada lagi gak yang mau ditanya mungkin itu aja ya kalau misalnya sepertinya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau adik-adik yang penasaran nih mau coba untuk masuk ke Politeknik Ilmu Kelayaan di Semarang yang penting siapin dari sekarang ya jangan dada jangan mendadak lah ibaratnya kalau misalnya mau masuk ini itu jangan mendaduk siapin dari sekarang apa-apa aja tanamkan di hati kamu pikiran kamu jangan pernah kamu ngomong aku gak bisa apa yang ngomong kamu gak yakin kamu gak yakin it's a bullshit shit gitu ya itu adalah kata-kata yang bullshit buat kamu kalau kamu belum mencoba jangan lupa coba dulu try try karena never stop trying you can see about your opportunities kalau kamu mencoba kamu harus mencoba kesempatan itu itu loh jadi intinya itu aja ya kak ya itu aja yang bisa aku sampaikan semoga bermanfaat tetap semangat semua teman-teman adik-adik dan motivasi tinggi dari kakak Vika juga datang buat aku sendiri so don't worry be happy ya jangan bersedih tetap tersenyum walaupun hati tersenyum corak ya udah ya jangan lupa like, subscribe, comment dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua ya dan juga nyalain loncengnya oh iya omong-omong kayaknya demalik punya youtube ya enggak punya oh enggak punya belum oh belum punya oke add instagram aku di emmalik ibrahim oh iya jangan lupa di follow ya gimana diulangi emmal ibrahim ya nanti di tulis di sini ya dan jangan lupa follow instagram saya Rafika underscore Fajrim dan see you see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye